Kali ini kita akan bahas sebuah aplikasi yang mungkin tidak asing bagi teman-teman yang suka mengedit ringtone atau membuat ringtone menggunakan aplikasi GarageBand. Nah, di sini teman-teman ya, untuk aplikasi GarageBand ini sendiri itu compatible hanya di iOS 17 atau yang lebih baru. Bisa kita cek melalui App Store GarageBand, kompatibilitasnya di iOS 17.0 atau yang lebih baru ya. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah GarageBand ini bisa di-install di bawah iOS 17? Misalkan iOS 16, iOS 15, iOS 14 seperti itu. Jawabannya adalah bisa, asalkan Apple ID-nya itu sama. Jadi, Apple ID yang di-login, yang di-sign-in di App Store-nya. Oke, jadi di sini ada iPhone 10 dengan versi iOS 16.6. Nah, di sini teman-teman, bisa kita lihat di home screen, ada GarageBand ya, aplikasi GarageBand bisa kita buka di sini dan bisa berjalan dengan sempurna. Oke, jadi misalkan kalau kita cek untuk App Store-nya, nanti akan ada keterangan seperti ini. Nah, memerlukan iOS 17.0 atau yang lebih baru. Tapi ini tetap bisa di-install, asalkan ya tadi untuk Apple ID-nya sama untuk kita download di App Store-nya. Lalu untuk iOS 14 gimana? Nah, untuk iOS 14 sendiri, saya menggunakan iPhone SE generasi 1 untuk iOS-nya 14.6. Nah, di sini juga sama. Misalkan kalau kita cek di App Store-nya, kita search dulu ya untuk GarageBand-nya. Oke, di sini logonya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan belum kita install, nanti logonya seperti ini. Ada logo seperti kayak cloud gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa aplikasi ini sudah pernah di-download dengan Apple ID yang sama. Bisa kita buka ya di sini ya. Nah, tinggal kita download saja seperti ini. Oke, nanti ada keterangan, unduh versi lama app ini. Jadi, untuk versi GarageBand-nya nanti akan berbeda apabila di-install bukan di iOS 17. Tapi tidak apa-apa, langsung bisa kita unduh saja. Nanti tetap akan bisa kita jalankan walaupun iPhone ini menggunakan iOS yang lebih lama. Oke, jadi statusnya masih menunggu ya. Oke, ini sudah jalan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, aplikasi GarageBand ini walaupun dia tidak support dengan iOS 17, tapi masih bisa di-install asalkan untuk Apple ID yang digunakan untuk download di App Store-nya sama. Gitu teman-teman kesimpulannya. Oke, gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.